Masalah investigasi jurnalistik itu masih kita diskusikan ya Ada beberapa bagian yang menyarankan sebaiknya dikontrol oleh KPI Ya itu yang saya pikirkan, karena Prabowo mengatakan jangan ganggu kami Enggak orang hubungkan, jangan ganggu kami artinya jangan investigasi kami Karena itu undang-undangnya akan dikeluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan dinancarkan segala rizkinya Teman-teman semua hari ini ya Pak Presiden Joko Widodo berada di Kabupaten Konawe Beliau ingin menjelaskan kepada wartawan tentang fasilitas di RSUD Konawe Tapi hari itu juga ada momen dimana ada seseorang Yang langsung masuk ke ring 1 pengamalan Presiden Untuk bertanya atau mengungkapkan aspirasinya kepada Presiden langsung ya Bahwasannya beliau sudah 6 tahun gajinya tidak dibayar Beliau seorang PNS ya disini Tapi tidak tahu ya beliau ini siapa Apakah beliau salah satu pegawai di RSUD tersebut atau bukan Hal ini belum ada spesifikasi langsung siapa orang tersebut gitu ya Tapi momen ini menjadi ramai karena terekam kamera Lalu bagaimana kondisi orang tersebut Apakah masuk atau melanggar hukum dan harus dipenjarakan atau bagaimana Itu belum ada kejelasannya Tapi disini gue ingin memperlihatkan gitu ya Bagaimana kejadian tersebut berlangsung Oke teman-teman semua langsung saja kita lihat videonya Sampai jumpa Kembali saya Beberapa kali saya masuk ke rumah sakit-rumah sakit daerah Momen ini terjadi saat Presiden hendak memberikan pernyataan kepada wartawan Soal fasilitas di RSUD Konawe yang baru dirismikannya selasa pagi Saat Presiden baru saja memberikan keterangan Tiba-tiba ada seorang warga menghampiri Presiden dari belakang dan hendak menarik Presiden Meski sempat memegang tangan Presiden Namun pasukan paspam Pres langsung menghadang tindakan itu Warga yang menghampiri Jokowi itu mengeluhkan gajinya yang sudah enam tahun ditahan Belum jelas apakah seorang warga itu merupakan tenaga kesehatan atau bukan Ya teman-teman semua Terlihat disini ya nampaknya orang tersebut sudah diamankan oleh paspam Pres langsung Sepertinya paspam Pres benar-benar kecolongan nih ya untuk kali ini ya Ada seseorang yang muncul dari belakang langsung masuk ke ring satu Pengamanan dari Pak Jokowi Memegang tangan Pak Jokowi sampai Pak Jokowi pun hampir terjatuh teman-teman semua Tapi ini pasti ada dorongan yang sangat besar ya di mana beliau mengatakan sudah enam tahun tidak dibayar gajinya Mungkin karena himpitan ekonomi dan juga dorongan dari keluarga Akhirnya beliau menginginkan langsung bertanya kepada Pak Jokowi agar nantinya akan ada solusi Tapi mungkin caranya yang tidak benar ya caranya beliau dari belakang langsung memegang tangan Tanpa berkoordinasi dulu dengan para paspam Pres Nah teman-teman semua ada apa ini kok bisa seperti itu gitu ya enam tahun gajinya tidak dibayar Tapi yang menjadi pertanyaan gua juga disini kenapa kok ada Kodari ya Kok Pak Kodari bisa ada disitu gitu deket dengan Pak Jokowi gitu Lalu dia sebagai apa disini gitu loh Kenapa kok beliau ada disitu kan menjadi pertanyaan besar Tadi pun gua waktu lihat di TikTok tuh banyak yang berkomentar Itu kenapa Kodari ada disitu kenapa Bung Kodari ada disitu ngapain gitu Ini juga menjadi pertanyaan besar untuk gua pribadi Kalau menurut kalian bagaimana teman-teman semua Oke teman-teman semua kita masuk ke berita yang kedua ya Di mana ini ada ini DPR katanya mau membuat RU mengenai masalah investigasi jurnalistik Ini kenapa ini kok bisa-bisanya ada pembahasan seperti itu Dan nanti juga akan dikomentari langsung oleh Bung Roky Gerung ya Oke teman-teman semua kita langsung aja lihat beritanya Masalah investigasi jurnalistik itu masih kita diskusikan ya Ada beberapa bagian yang menyarankan sebaiknya dikontrol oleh KPI Mengapa? Alasannya mengapa? Karena kalau ya investigasi jurnalistik itu misalnya ada yang beririsan dengan materi penyidikan Yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum Maka sebaiknya itu sedikit cooling down Nah lalu bagaimana materinya? Ya diatur dalam aturan KPI Ya saya sendiri setuju tidak usah ada pembatasan itu Ya biarkanlah masyarakat yang mengontrol Tetapi tentu kami juga harus mendengarkan beberapa baik positif dan negatifnya Dari hasil investigasi itu Dewan Pers tegas menolak sejumlah pasal kontroversial Di dalam draft revisi undang-undang penyiaran Antara lain pasal soal larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi Juga penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI Dewan Pers menggaris bawahi perlu ada harmonisasi Agar penyusunan revisi undang-undang penyiaran Tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain Dalam hal ini undang-undang pers Ya benar sekali ya Karena dengan adanya investigasi jurnalistik itu Harusnya membantu jika nanti ada sesuatu hal Seperti kayak kasus-kasus yang terjadi di pemerintahan gitu ya kan Justru dengan adanya jurnalistik investigasi ini Bisa membuka gitu loh kasus tersebut ya kan Dalam artian berarti kan membantu gitu ya Membantu untuk mengungkap Lalu kenapa harus dibatasi gitu kan Lalu bagaimana komentar dari Bung Roki Gerung kita lihat videonya Dan DPR ini sedang kelihatannya sedang menggodok RUU penyiaran Dan yang paling banyak disoroti oleh para teman-teman di wartawan itu Soal adanya larangan jurnalisme investigasi Dan yang cukup mengejutkan itu Alasan dari beberapa anggota DPR yang kita simak Terutama di Komisi 1 Karena itu katanya akan mempengaruhi Proses penyidikan atau proses justis yang sedang dilakukan oleh penegak hukum Ini saya kira mungkin Indonesia akan diketawain seluruh dunia ini Kalau undang-undang itu lahir di DPR kita Ini juga nih ngacoan nih anggota DPR nih Yang terpaksa kita masih juga dungu pada akhirnya kan Walaupun saya ucapkan dengan kelimat bercanda tuh Karena justru dengan bantuan wartawan Maka skandal Watergate itu terbongkar Justru dengan bantuan wartawan Skandal-skandal penyandapan itu di Iran itu terbongkar Justru dengan bantuan wartawan Aktivitas penyandapan toko-toko oposisi Melalui yang disebut Pegasus itu terbongkar Jadi sebetulnya jurnalisme itu justru membantu penegakan hukum Kan gak ada jurnalis investigasi yang dimaksudkan justru untuk menghalangi penegakan hukum Jadi sebetulnya produktif sekali itu jurnalisme investigasi itu Mau tertulis mau live mau segala macam itu Tetapi yang penting adalah wartawannya mengerti Dan pengertian wartawan itu tidak boleh dihalangi kan Memang ada mungkin ada wartawan yang sengaja membocorkan hanya untuk memeras Iya tapi itu diproses aja kan Jadi jangan sesuatu yang bagus dan jadi dasar awal dari berdirinya asosiasi-asosiasi wartawan ini Bahkan dalam sejarah kewartawanan dari abad 17-18 itu Cafe-cafe di Eropa itu sudah melakukan investigasi dengan mengundang anggota DPR di situ Bagi-bagi kasus lalu saling membuat petisi Yang disebut petition itu Dari awal adalah upaya untuk menginvestigasi kelakuan raja-raja di Jerman di Perancis Nah tradisi itu kemudian terbawa dalam upaya untuk menyemangati proses-proses pembentukan dasar-dasar demokrasi Jadi bahkan kalau kita sebut apa itu fungsi jurnalis Ia menginvestigasi itu dasarnya Masa memberitakan headline istana doang kan gak begitu Ya saya ingin itu anggota DPR itu Coba belajar tentang fungsi pengawasan dari anggota DPR Nah investigasi itu juga bagian dari fungsi pengawasan jurnalis terhadap MPR, terhadap DPR, terhadap presiden Kan Pers itu dianggap sebagai default state gitu Pilar keempat dari demokrasi Jadi fungsi pers memang adalah memelototi, mengintimakan Dan memulai satu penelitian supaya publik itu terinformasi secara real time Nah ya supaya real time itu ya mesti diajukan aja kan Karena kalau ada deli gampang aja kan nanti pers juga punya mekanisme Seperti KPU punya mekanisme di dalam dirinya sendiri Kan fungsi dari Dewan Pers adalah mengolah mana yang oleh publik dianggap sebagai tidak benar Ya diselesaikan di Dewan Pers yang adalah asosiasi yang non negara Lain kalau asosiasi negara ya itu prosesnya seringkali orang gak percaya Justru kita beri kepercayaan pada Dewan Pers Sama seperti kita percaya pada mahkamah etik kedokteran Supaya secara profesional semua asosiasi profesi itu Punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri atau memperbaiki dirinya sendiri Ya nah sebenarnya peristiwa ini meskipun kita dengar konyol ya Karena ini kemudian masuk RUU itu Itu kan sebenarnya sebuah indikator ya Bung Roki bahwa kemana negara demokrasi bergerak Ini kan jelas ada niat-niat untuk melakukan pembungkaman lah terhadap pers begitu ya Dan saya kira ini nanti Kalau katakanlah sekarang ini belum dibahas belum selesai Dan mungkin akan selesainya di pemerintahnya Pak Prabowo Dan yang akan kena getahnya ini pasti pemerintahnya Pak Prabowo Saya kira teman-teman Gerindra ini penting mulai sekarang melakukan advokasi nih Untuk sejak awal menolak undang-undang semacam ini Kalau mau jaga Pak Prabowo gitu ya Ya itu yang saya pikirkan Karena Prabowo mengatakan jangan ganggu kami Enggak orang hubungkan jangan ganggu kami Artinya jangan investigasi kami Karena itu undang-undangnya akan dikeluarkan Jadi menjadikan itu Kan Gerindra punya standing yang kuat disitu kan Nah kemungkinan-kemungkinan akan ada gangguan justru bisa diproyeksi dari sekarang Jadi Pak Prabowo dengan lega akan mengatakan Tidak mungkin saya berpikir menolak gangguan Undang-undang itu yang justru akan mengganggu pers Maka saya minta supaya Gerindra itu batalkan Undang-undang yang akan mengganggu kebebasan pers Dan itu artinya indeks demokrasi kita akan drop Padahal saya Prabowo Subianto Ingin menegakkan kembali prinsip-prinsip Keberadapan demokrasi Yaitu ucapan dan pikiran itu harus Diselenggerahkan Dengan cara yang masuk akal Di investigasi itu Jadi semua hal yang baik buat demokrasi Seharusnya didukung oleh Gerindra Supaya Prabowo jangan terjebak Dalam kesulitan untuk memperoleh legitimasi Padahal pada saat yang sama Gerindra justru konservatif Di dalam soal kebebasan Jadi benar tadi itu kita ajukan Supaya itu di Ya difeto aja oleh Gerindra kan Dengan cara apapun Undang-undang itu gak boleh diloloskan tuh Ya benar sekali ya Usulan dari Bung Rokigrung Bagaimana nanti tanggapan dari Pak Prabowo Bisa mengucapkan hal seperti itu ya Sehingga rakyat bisa yakin dan percaya Kalau Pak Prabowo akan menghidupkan demokrasi kembali Dan tentunya beliau negarawan Yang terkenal sangat Nasionalisme Nasionalis banget gitu ya Kalau Pak Prabowo ya Mudah-mudahan di kepemimpinan beliau nanti Benar-benar akan merubah gitu ya Paradigma daripada masyarakat Kalau nantinya Pak Prabowo akan otoriter dan lain sebagainya Tapi nyatanya Pak Prabowo akan menjadi orang yang demokrasi banget gitu Kan mantap gitu ya Gimana menurut kalian teman-teman semua Ya Mau tidak Mungkin sudah waktunya teman-teman semua Kita mendoakan terus pemimpin kita ini Untuk menjadi pemimpin yang lurus Yang adil Yang perlu dengan rakyatnya Oke teman-teman semua Gue rasa cukup ya Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini Dan juga kritikan juga ya Jangan lupa juga untuk Like Subscribe channel ini Sekian dari gue Praga Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!